Intro Halo, pemirsa Gitu Toto ketemu lagi dengan saya, Mahamad Tunggu Naso kali ini saya berkesempatan untuk berkunjung ke bengkel resmi Auto 2000 Pasar Kemis, Sanggerang oke, saya bersama dengan Pak Erwin Pak Kepala Bengkel, boleh perkenalkan diri Pak baik, selamat siang, pemirsa Great Toto selamat siang, Pak Agung saya Erwin, kebetulan disini saya kebala bengkel Auto 2000 BP Pasar Kemis nah saat ini kita sedang berada di Auto 2000 BP Pasar Kemis kali ini saya akan memberitahukan kepada pemirsa tentang proses pengecatan yang ada di bengkel Auto 2000 ini boleh dijelaskan Pak apa saja itu proses pengecatan di bodi di perang? baik, Mas Agung sepintas saya jelaskan sedikit mengenai proses pengecatan di bengkel kita, jadi proses pengecatan sendiri sebelum masuk ke kombi boot, kita akan lakukan yang dinamakan proses pengecatan dasar atau yang dikenal dengan istilah surveiser setelah dari surveiser, kita akan lakukan masking atau penutupan area mana saja yang tidak dilakukan pengecatan setelah masking selesai, baru mobil tersebut akan kita masukkan ke dalam open untuk dilakukan pengecatan seperti itu Mas Agung kalau boleh tahu, di dalam proses surveiser sendiri, fungsinya apa sih tujuannya? baik, untuk proses surveiser sendiri disini sebenarnya ada beberapa fungsi yang paling utama disini adalah untuk menghilangkan absorb yang dihasilkan dari proses penempulan sebelumnya nah, selain itu untuk proses surveiser sendiri disini memberikan benefit di mana panel yang akan dicat tersebut, kita pastikan kondisi permukaannya benar-benar halus tidak ada baret yang diakibatkan dari proses pengamplasan yang dilakukan pada proses penempulan sebelumnya nah, setelah itu kita aplikasikan set dasar, sehingga permukaan tersebut benar-benar siap untuk naik ke pos pengecatan setelah itu Mas Agung setelah melakukan surveiser, ada lagi stall masking ini, fungsinya apa sih Pak? nah, setelah dari surveiser, mobil tersebut akan digeser ke pos masking masking, masking disini seperti yang tadi saya disampaikan di awal bertujuan untuk menutupi area panel mana saja yang tidak dilakukan pengecatan tujuannya apa ditutupi? agar pada saat pengecatan tidak terjadi yang dinamakan istilah overspray sehingga permukaan yang tidak dilakukan pengerjakan tetap kondisi mulus seperti sediakala seperti itu Mas Agung setelah proses masking, baru masuk ke oven betul proses pengecatan ya, nah untuk proses pengecatan sendiri, kita lakukan beberapa step disini yang paling pertama disini adalah, begitu mobil masuk ke oven kita pastikan kondisi permukaan panel yang akan dicat benar-benar dalam kondisi siap untuk dicat nah, yang pertama kita lakukan disini adalah proses cleaning cleaning kita lakukan dengan air gun, dimana kita semprotkan angin kondisi permukaan tersebut untuk menghilangkan debu yang menempel pada permukaan tersebut nah, setelah proses cleaning selesai, kita aplikasikan dengan degraiser degraiser disini bertujuan untuk menghilangkan lapisan-lapisan atau noda-noda minyak yang memang melekat pada panel yang akan dicat sehingga hasil pengecatan nanti akan lebih maksimal nah, setelah dilakukan degraiser, kita akan bersihkan ulang dengan yang dinamakan take load take load disini bertujuan untuk membersihkan sisa-sisa kotoran yang diaplikasikan sebelumnya dari proses degraiser nah, setelah take load selesai, maka permukaan tersebut benar-benar siap untuk dilakukan pengecatan base coat base coat disini adalah sesuai dengan warna asli kendaraan tersebut setelah bersih semua, langsung dilakukan? base coat, betul oke, itu cat dasar ya? betul, cat sesuai dengan warna mobil tersebut oke, setelah itu baru masuk ke? nah, jadi proses setelah base coat sendiri base coat itu terdiri dari 1,5 lapisan sampai maksimum 2 lapisan nah, setelah base coat selesai, disitu kita ada flash off time kurang lebih sekitar 3-5 menit untuk kita naikkan ke proses lapisan clear coat nah, clear coat sendiri mempunyai lapisan kurang lebih 1-1,5 lapisan nah, setelah clear coat selesai, kita lakukan flash off time sekitar 3-5 menit lagi setelah itu proses pengeringan oven dihidupkan kurang lebih 20-30 menit sampai permukaan tersebut benar-benar kering sempurna sekian penjelasan tentang proses pengecahatan di bengkel resmi auto 2000 panggilan Master Tumis jika ada tertanyaan silahkan di kolom komentar di bawah jangan lupa like dan subscribe channel Jepot Team terima kasih